Dan Koyantra, ini juga itu lho, power backdoor deh, eh lho, coba deh, coba gimana, coba gimana, Koyantra pencet, satu, dua, tiga, dan ini cara nutup, apa, ininya, apa, bagasi belakang ya, dengan remote, yuk mulai, nah, seperti itu, Oke guys, oke pemirsa, selamat datang kembali di King Jari Channel, ya, tahan tentinya, ya, kita akan mereview satu persatu unit terbaru dari Stock King Gallery, tapi di episode kali ini, saya pribadi akan membahas perbedaan antara Chevrolet Travelizer tahun 2017, dengan Master Cek 5 Elite tahun 2017 juga pemirsa, jadi buat mereferensikan Anda yang sedang cari Chevrolet Travelizer dan juga Cek 5 Elite, dan kebetulan, barang ini do-do-nya susah didapetin pemirsa, karena itu tipe yang paling komplit, mau tau perbedaan seperti apa, mau tau bagusnya bagaimana, tonton terus dong, King Galir Channel, dan biasanya, channel lagi, channel pemirsa, dan biasanya, setelah habis review, pasti langsung terjual, jadi pastikan, Anda jadi pemilik mobil Cek 5 ini dan juga Travelizer ini, dan terparkir di garasi rumah Anda, oke, tambah berlama-lama, ya, tentunya saya mengingatkan, share sebanyak-banyak video kita, agar yang sedang mencari mobil bekas carinya di mana? King Gallery dong, dan jangan lupa untuk tetap, like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel, Oke, 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 Terima kasih telah menonton 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 Kapan untuk keluar mobil Muka Anggi? Next ya tunggu guys Mobil silikar ya Gigi ya? Oke Dan disini sudah full chrome ya? Full chrome ya? Dan nuansa hitam disebelah sininya Dan ini timbul ya Gigi ya? Iya timbul Jarang banget ya? Iya mewah dan kerennya dapet ya? Iya betul Oke untuk lampunya sendiri Gigi? Dia sudah LED projector juga Bisa kalian lihat tuh Tampilannya sangat sporty itu Semewah itu juga Anggi tau gak? Lampu depannya itu Mengingatkan saya pada satu mobil Apa? Galon Hue namanya Mitsubishi Galon Hue Kalau pengen saya tau Ini mirip banget Sikit ya? Tapi kerenan cek lima Karena kan model baru kan? Iya Yang sudah high day Projector ya Gigi ya? Betul banget Dan ditambah dengan parking sensor Ada empat ya Gigi? Iya parking sensor ada empat di depan Nah yang disini apa nih Gigi? Dan disini ada Full Glam Sampai kecil banget Tapi jangan salah Itu kecil-kecil cabai rawit ya? Kecil cabai rawit Terang kayak Anggi ya? Terang banget Ya kecil-kecil jualannya banyak Pemirsa aja Waduh Jualannya lusinan ya Gigi ya? Amin Lusinan Tiga lusin sebulan Gak pernah cuma satu dua unit pemirsa Satu lusin jualannya siap bulan Di malu Gigi ya? Iya Kadang satu lusin setengah Ada lusin ya mainnya gitu loh Nanti mau kodean ya? Iya kodean Nanti tunggu aja guys Oke Ini dia untuk bagian depannya Cek lima Udah kita dikasih first impressionnya Iya Cukup keren Cukup mantap Saya diajar Nanggi ya pemirsa Jadi dia keren gitu loh Jadi tiap mereview ada kata first impression Nora gitu loh ya Oke Baik Keren dan ya SUV sekelas memang lawannya CRP ya? Betul banget tapi memang dia ini udah tipe paling tinggi dan paling komplitnya ya? Iya Lawannya CRP kita lawannya ke Rabitzer Iya Yuk kita ke sebelah Yuk Nah untuk Rabitzer sendiri Untuk bagian depannya Lampunya sudah high day ya Gigi ya? Ini masih halogen ya? Sepertinya Ya high day High day tapi belum projector dia Iya Dan yang kedua Scrum lagi ya? Iya Di sini ada dari scrum Dan ya dalamnya hitam ya? Betul Tapi Gigi Apa tuh? Lagi-lagi Kalau tadi Mazda Jack 5 saya teringat Mitsubishi Gallen Iya Mengingatkan saya pada film Transformer Ini ya? Iya Karena mobil-mobil Transformer kan Setelah-setelah pakai Chevrolet Oh iya Dan lembang salitnya tengah nih Ada yang modalnya memang yang lebih gede lagi Iya Gitu loh Ya cukup apa Kayak robot ya jadi gini Iya betul 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 Oke Apa lagi Gigi? Oke disini tadi udah list chrome dengan lampunya dan disini ada fog lamp Oke Fog lampnya juga gak nanggeng kalau dia gede ya kok Betul Tambah lagi kalau disini juga sama ada 4 parking sensor Oh parking sensor ada 4 titik ya? Betul Oke oke Cuman aura bedanya saat kita kesini adalah mobil ini lebih ke gemuk ya Mobilnya bener-bener gemuk dan tinggi Dia gemuk pendek Iya Kalau ini Ini lebar terus pendek Iya ini bagian depannya pemirsa ya Iya Kayak kita kesampingnya yuk Anggi di depan Gigi Saya kalau di depan kalau gede ya Nanti aku kelelep gitu ya Oke kalau untuk velg ini Oke Beda aja Gigi Untuk bagian velgnya sendiri Kalau yang Mazda CX5 dia menggunakan trim 19 Dan velgnya juga udah 2 tone color Nah ke Chevrolet Trailblazer juga sama Dia menggunakan ring 18 Dia juga udah 2 tone color Tapi dia terlalu mencolok ya guys Sekilas ini keliatannya kayak one color doang Oke Yuk lanjut ke samping Kointer mana ya? Apakah aku lanjut sendiri guys? Oke Bagian sini Di sini dia sudah Sepion sen Kalau yang Trailblazer dia sudah full chrome Dengan ada di sini sennya Kalau yang Mazda CX5 dia lebih simple banget Dan untuk lampunya dia lebih sipit Oke Dan kalau misalkan si Chevrolet ini Dia kan lebih kayak mobil SUV semi-jeep ya Jadi dia udah ada tambahan Kayak ada roof rack Ada footstep gitu ya Dan kesannya lebih tinggi lagi Sedangkan kalau Mazda CX5 dia SUV yang sangat-sangat Apa ya? Menampilkan kesan Simple banget Dan gak ada neko-neko ya Karena ini kayak sebandingnya Sebandingnya sebenernya sama si RV juga sih sebenernya guys Kayak gitu Di sini dia gak ada talang air Gak ada roof rack Gak ada footstep Tapi tetep Pasti dan ada di semua Setiap mobil mewah Dan mobil Yang semakin maju sekarang Itu pasti ada list chrome juga Kanan kiri ada ya Kayak gitu Oke Tuh kan Anggia yang Sendirian lagi Ngegas aja Udah di bagian belakang aja ini Iya Kalau yang itu pura-pura menghilang padahal Tadi saya denger Anggia bilang Di CX5 belum ada roof rack Belum ada footstep Karena memang Klasnya beda Bukan Bukan Gayanya beda Tapi di CX5 menang ada sunroof Ada sunroof Betul Tapi lagi-lagi Gigi Apa tuh? Walaupun dia ada sunroof Train besar pun juga bukan Iya Dia bisa yang namanya Bisa nyalain mesin Nyalain mesin Tanpa Kita ada di dalam mobil Dalam mobil Lihat nih pemirsa Nah Wow Yang terbuka kacanya Gigi Gitu loh Jadi Selain dia bisa Mesin-mesin Tanpa harus kita ke dalam Dia bisa bawa kacak pakai remote Betul Jadi kalau kita kepanasan pemirsa Dia buang hawa dulu Iya Biar kita pas masuk itu rada adem Betul Sekali nyalain mesin juga bisa Oke Oke Nanti kita akan perangkan ya Oke Itulah kelebihannya Walaupun dia gak punya sunroof Betul gak? Yuk kita beda bagian belakang Ameh-ameh Udah canggih ya Fiturnya keren Saya tutup dulu deh Tunggu Nah tutup lagi bisa Gigi Jadi otomatis semuanya Jadi buang hawa panasnya bisa Gitu loh Keren guys Silahkan kita untuk bagian apa? Bagasi Bagasinya yuk Dari Mazda CX5 dulu berarti ya Nah Gak mau kalah juga Gigi CX5 masih Gigi Walaupun tadi travisor bisa buka kaca sendiri Iya Dia bisa buka bagasi sendiri Iya Dia udah power back door Buktiin Gigi Oke Kita coba buka untuk bagian bagasi Tuh Gak mau kalah pemirsa Jadi masing-masing punya kelebihannya ya Gigi Betul Dan juga bagasinya gede banget Karena dia cuma 2 baris Betul 2 baris Oke Oke Dan disini bahan serepnya ya Iya Oke Untuk fadul tas di bagian belakang sendiri Tutup lagi Gigi Jangan pakai tangan dalam Nah Bisa di lemet bisa di tap Tapi dia gak bisa buka kaca sendiri ya Iya dong Kalah sama travisor Ini cuma ada disitu guys Betul Oke di bagian belakang sudah ada spoiler ya Spoiler Stop lamp Dan disini ada wiper belakang Wiper belakang Dan disini apa Gigi? Ada rear parking kamera Ditambah Ada 4 sensor parkir Dan ada mata Mata kucing Selalu ya Setiap mobil itu ada mata kucing di belakang Betul Karena untuk apa Gigi? Atau gak? Untuk Untuk apa? Untuk ayah tercinta Iya Jadi kalau ini mati Iya Ini bisa nyala Gigi Betul Jadi kalau tembak lampu ini nyala Iya kelihatannya Mata kucing kan kalau kena sinar kan dia Langsung nyala Betul Dan dia udah double X house ya Iya Karang potnya dua ya Iya Nah bedanya apa Gigi dengan karang pot satu Gigi? Kayaknya gak ada yang lain Lebih kenceng kalau karang pot dua Ya lebih kenceng Oke Di protester sendiri Kameramen musuh belakang nih Saya bingung Iya Kita sini yuk Oke Di bagian belakang sudah ada Belum ada spoiler ya Iya Stop lampnya ada Stop lamp Wiper ada Iya Dan rear parking camera pun juga ada Dan dia gak kalah ya Ada parking sensor ya Betul Cuma kadal potnya satu Iya Dan Koyantra Ini juga itu loh Power backdoor deh Eh loh Coba deh Coba gimana Koyantra pencet Satu, dua, tiga Oh iya iya itu Terkadal lagi Itu lah Nanti aku pakai Wah iya emang gitu Anggi tau gak Teknologi yang dipakai oleh Apa Cefloret sendiri lah Doramex diesel Doramex diesel Doramex diesel adalah Mesin diesel yang diceritakan oleh Cefloret Yang memiliki torsi yang sangat maksimal di kelasnya Betul Sehingga dia gak kalah dengan Fortuner Dan juga rekan-rekan diesel Saingannya Anggi Betul Gitu Nah ini bagian belakangnya Tiga baris Menangnya tiga baris Menangnya tiga baris Lebih kecil Cuma bisa dilipat lah Kalau mau bawa barang Ini bisa dilipat Dan ini cara untuk bagasi belakang ya dengan remote Ya mulai Nah seperti itu Oke guys Itu dia sama yang dia Nah ini bagian belakangnya traviser Dan juga gak kalah ada mata kucing juga Selalu ya Untuk keselamatan setiap mobil selalu disediakan mata kucing Betul Dan dia juga ada double exhaust juga Sama Double exhaust ya Iya Eh bukan dong Bukan ya itu buat Itu Saya sampai lepas ngecemaat Tidak ada kenal perai Maklum ambigu dia pemirsa Yuk kita bagian depan yuk Oke 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 Tadi sudah kita ceritakan pemirsa sekilas Tentang bagian eksterior Dari Mazda C5 dan juga Cefloret Crowblicher Betul Saya gak seru kalau kita gak benda bagian dalam ya Betul iya Lanjut kita akan benda bagian dalam Untuk Mazda C5 Pemirsa Betul Jadi tetap tonton King Gallery Channel Oke Pemirsa Oke kita udah ada di bagian interior Dari Mazda CX5 Elite Betul sekali First impression saya pertama kali masuk sini adalah Mewah Mewah banget betul Dan keren yang gitu Keren banget Anak muda banget Iya Oke 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 Ya untuk bagian depan sendiri kita disambut Dengan kemewahan Dengan head unit yang Ini seperti BMX5 Betul Dan apa Soft touch ya Soft touch Dia punya dashboardnya Iya Dan audionya sendiri pake audio Bose ya Iya audio Bose Itu sih keren banget Ini disini Speakernya dan disini juga ada speakernya Iya Dan Kilometer pun juga bisa digitalin Nembak ke kaca ya Iya Nembak ke kaca Oke Oke Dan di bagian setir ada banggi Di bagian setir udah lengkap banget Ada kontrol audio Ada cruise control nya Dan dia Sudah ada Iya udah Kontrol audio dan cruise control Ya tuas buat ini Betul Tuas buat wiper Buat sen Buat lampu set Betul Dan juga ada smart entry yang pasti Pastinya udah smart entry Untuk masukin DVD nya Iya Iya Ini Ini mewah banget ya Dengan adanya TV kayak gini Kayak di unitnya udah Menonjol Betul Ini kayak Ropal Oke Untuk bagian sebelah sini sendiri Sudah digital ya Iya udah digital Digital sama kompor ya Dikit ya Dan sini sudah ada yang namanya panel wood Panel wood Ini buat charge Dan juga buat Taruh handphone Taruh barang-barang deh Iya Ini disini udah kesan mewah banget Kayak mobil-mobil ini ya Kayak Porsche ya Betul Ini ada parking Mundur Netral Drive Ini bisa triptonik juga Pemiasa Di sini ada pilihan sport Dan comfort Comfort Juga ada Ini buat Control audio nya semua disini Dan dia sudah Brake hold nya disini Digital ya buat Ramp tangan nya Di sini sudah ada yang namanya Lagi-lagi ada charger Ya Ada charger dan juga ada Concept box kecil Betul Colokan USB juga sudah ada di dalam Betul Dan jok kulit Joknya pun juga sudah di lapis kulit Lapis kulit Dan sudah electric seat untuk bagian supir Kalau yang itu sudah 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 semua Ini Kalau subok biasa Normal untuk turun naiknya bisa Oke Masih manual ya Ini masih manual Oke masih manual Bisa naik Maju Maju bisa Maju mundur bisa Naik bisa Sesuai kondisi badannya ya Bagi yang cebol-cebol bisa diturumin Ya Seperti saya Oke Untuk Spion sendiri sudah recreatable ya Spionnya sudah recreatable Coba Dicoba dulu Spionnya recreatable Sebelah kanan Bukan Coba Anggi Coba Posisi tuas Sepertinya Sekiringnya dipilih ke recreatable Nah itu dia Oke Karena memang biasa Mungkin pakai tangan yang dia Masih berfungsi dengan baik ya Masih berfungsi dengan baik ya Pemirsa Nah Dan terakhir dalam interior ini Gi Ya Ya inilah dia Kelebihannya Sudah Sunro Dan juga sudah power backdoor ya Gi Iya Sudah lengkap banget ya Sudah lengkap banget Betul Selain desain yang sangat Simple tapi sporty dan mewah Ya itu Fasilitasnya fiturnya lengkap juga Lengkap dan modern ya Iya Memang duduk disini Empuk banget ya Iya betul Makanya enggak aneh ya Kalau mobil ini adalah Mobil yang banyak banget dicari Laris banget Iya betul Dan RBG pun juga ada di kiri kanan Iya Sudah super safety Tiang-tiang pun juga ada Banyak Ini lah sekilas Untuk bagian interior Untuk bagian interior Dari Mazda C5 Elite 2017 Sebentar kita akan ke Trailblazer 2017 Stay tune di Kingari Channel Oke Oke Kita sudah di dalam Mobil Chapred Tabilizer 2017 Betul Gak mau kalah Iya Dengan C5 yang Gi Iya betul First impression yang Gi apa Gi Masuk sini Oke Saat pertama kali Masuk sini kesannya kayak Aura gagah Oke Dan keren dan nyaman juga ada ya Iya Apalagi ditambah dengan suara dieselnya itu Halus Iya halusnya itu Betul Dan juga disini Ada tampilan yang sangat gak nanggung-nanggung ya Oke Lanjut ko Yendra Sudah Saya dengarkan dulu Anggia ya Oke Bagian depan sendiri Lagi-lagi gak kalah ya Sini ada speaker juga Speaker Dan sini buat taruh apa Taruh koin kali ya Iya Iya Dan speaker juga ada kiri kanan Airbag Kiri kanan Sini Disini ada storage Storage Betul Saya pikir ini storage juga ya Bukan ternyata ya Iya Manual book Buku service semua ada Betul Dan untuk audio sendiri Di bagian sebelah sini ya Iya Ini kontrolnya Dan ini buat kontrol ACnya sebelah sini Dan ini ada sensor ya Ini yang spesial lagi dari mobil ini adalah Ada sensor Kalau kita belok kanan itu ada peringatan di spionnya Iya Ya ada sensor di spionnya Dan disini pun juga ada buat turunan punya Iya Jadi gak akan sleep Iya Jadi dia punya teknologi juga gak kalah Gak kalah ya Dan dia juga sudah triptonic ya Betul Ya gak kalah juga sudah triptonic Ya bisa plus dan minus disini Iya Ya Dan untuk apa Tuasnya sendiri ini masih analog ya Betul Tuas Untuk setirnya sendiri sudah balik kulit Kulit Dan sudah Ada kontrol audio Cukup lengkap Betul Ini gak kalah mewah ya Iya dong Jadi saingan Fortuner itu cukup banyak ya Kalau saya lihat ya Iya banyak banget Ini salah satunya Betul Fortuner Pajero pun juga diiringi oleh Capret Alphyser Iya Bisa jadi penantang juga Termasuk Nisantera ya Iya Gitu Oke Untuk disini sudah Yang pasti sudah Apa Sudah bisa ngedepet sendiri ya Bisa dilihat Itu pemirsa Tinggal tekan Ya masih berfungsi dengan baik Sorry Ya Itu dia Ya itulah kurang lebih untuk bagian Sudah 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 Belum elektrik seat Sudah Yang di sini sudah ada kereghi Yang bagian supir ya Iya betul Untuk door trim bagus ya Ada nuansa apa Nuansa Kayak panel wood Tapi panel hitam ya Iya Dan dibalut dengan kulit ya Betul Laka ala yang Ghi ya? Iya betul dong Gak malu-maluin? Iya Beda rasa lah Sama-sama mewah, sama-sama gagah, tapi beda rasa Betul Ini pun juga menjadi video rekomendasi buat para pengguna Iya, betul Mau cari SUV yang model kayak CRV atau CX5 Atau SUV yang model kayak Travenzer, Terra, ataupun Fortuner Iya Kita semaksimalnya menginformasikan Betul Ya memang bisa kita menginformasikan semaksimal yang Ghi ya Iya Oke, kita ke depan yuk Yuk Eh, tunggu, tunggu, tunggu Sebelum ke depan ya Apa tuh? Tentunya hati sini Pemirsa pengen tau dong ya Perbandingan mesinnya ya Wah, betul Anggi udah belajar belum? Sedikit Sedikit Ya, nanti ada gambaran sedikit Oke Perbandingan mesin antara Travenzer Dengan CX5 Dan terakhir kita tetap dengan harganya Pemirsa Saya Tundi King Gallery Channel Oke Oke Langsung aja Ghi Kita bahas sedikit untuk bagian mesin ya Kalian bisa lihat guys Mesinnya masih kering banget, tidak ada rembes pastinya ya Masih terawat Pemirsa Betul No akal-akalan, no bongkar-bongkar Betul, masih originalnya juga Oke Dan Koenter tau nggak? Iya Kalau CX5 dan Trailblazer itu, dia sama-sama berkapasitas mesin 2500cc Sama ya? Sama Tapi bedanya yang satu diesel Satu diesel, satu bensin Torsinya berapa gini? Nah untuk daya maksimumnya juga dia 190hp atau setara dengan 6000rpm Oke Dan untuk torsinya sendiri dia 251Nm atau setara dengan 3250rpm Oke Jadi tenaganya udah super kencang juga untuk ukuran bensin ya Kayak gitu Kayak gitu Dia sky active ya teknologi ya Ya udah teknologi sky active juga Kayak gitu Ya inilah dia pemirsa untuk bagian mesin dari CX5 Elite Iya betul Yuk kita ke Yuk kita kesana Nah kalau Trailblazer berapa cc-nya gini targi? Nah ini juga sama ya untuk bagian mesinnya kalian bisa lihat sendiri Ini masih originalnya juga Ditambah lagi untuk apa namanya CC-nya dia sama kayak yang CX5 Elite dia 2500cc Cuma beda torsi ya? Iya diesel Torsinya berapa gini? Nah untuk yang Chevrolet ini dia bertenaga 180ps atau setara dengan 3600rpm Oke Dan untuk torsinya sendiri dia 440Nm atau setara dengan 2000rpm Jadi torsinya lebih gede lagi pastinya dari CX5 Oke Akinya aki kering ya? Iya betul Dan belum ada yang remes juga pemirsa Iya betul Oke Kita tutup dulu Tentunya abis ini para pemirsa bertanya-tanya harganya di bandar berapa? Bisa lalu? Iya Oke Mantap ya punya pek gitu loh ya Iya Oke 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 Demikian review singkat Singkat Luar dalem dan mesin Luar dalem sampai mesin Dari CX5 dan juga trailblazer Betul Silahkan Anda secara bijak memilih yang mana Iya Karena kita sudah gambarkan secara coba detail ya Betul Iya walaupun ada kurang-kurang ya Betul Dan inilah yang ditentukan Iya betul Majet harganya ya Harganya ini berapa kedua mobil keren ini? Oke Mazda CX5 tahun 2017 ini dibandol harga berapa? Iya pemakaian 2018 ini dibandol dengan harga sangat murah Enggak nyampe 500 juta cuma 408 juta aja bisa bawa pulang Mazda CX5 Elite Tipe paling tinggi Betul Dan kondisi oke banget 408 harga kredit ya Iya Oke dan trailblazer berapa tinggi? Oke dan untuk Chevrolet Trailblazer ini mobil super dengan fitur dengan canggih banget ini dibandol dengan harga 315 juta aja Wow jauh banget ya Jauh banget Jauh Jauh banget ya Tapi fiturnya gak kalah Tinggal dipilih deh pemirsa Betul Mau yang 300an mau yang 400an 400an Ada Rasanya sama-sama mewah Betul Hubungi Anggia dong Ya kalau memang pemirsa berminat Teleponnya dimana Gi Boleh Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya Anggi seputar mobil Atau yang lainnya boleh langsung tanya Anggi di 081-213-502-080 Oke atau dimana Gi Atau boleh liat Instagram Anggi Untuk updatean stok King Gallery ada di Anggi underscore King Gallery Nanti di deskripsi ada ya pemirsa ya Tinggal di klik aja gitu loh Atau mau hubungi saya juga bisa di 081-15-15-1506 Atau liat di King Gallery Instagram ya Buat curahan hati para customer yang puas beli di King Gallery Testimony-testimony customer Gitu Gi masih bertanya-tanya Gi Beli mobil di sini dijamin gak Gi Nah buat kalian semua yang pertama kali beli mobil second atau gak pernah sama sekali beli mobil bekas Don't worry selama belinya di King Gallery Karena apa? Karena disini semua unitnya terjamin bergaransi dan banyak banget sertifikat garansi yang kalian dapetin dari sini Betul Yang pertama mobil bukan bekas tabrak bukan bekas banjir Kilometer asli mesin metik tidak pernah jebol dan surat-suratnya lengkap dan asli Itu jaminan yang pertama dapat dari showroom kami sendiri Anggi cepet kayak kereta ya Jadi itu dia sertifikat dari showroom King Gallery ya Betul Dan juga ditambah dengan jaminan mesin dan metik selama 1 tahun Yang kedua yang pasti sudah lulus otospektor pemirsa Betul Yang ketiga bisa cek ke bank resmi kalau gak sesuai uang balik full Uang balik full Dan juga Gi selama PMKM darurat ini King Gallery menyediakan layanan antar kendaraan ke rumah ya Iya betul banget Dan bagi anda yang berminat hubungi Anggi ya May opitmen saja Karena memang King Gallery ini tutup pemirsa Dan jualan secara online Dan yang pasti tentunya Dapatkan mobil ini Jangan sampai diambil orang Kenapa aku jadi bingung ya Karena biasanya habis review langsung terjual Seperti ARV nya Anggi ya Begitu review langsung terjual pemirsa Jadi jalan-jalan pake Ransel Gak beli pasti nyesel Gak beli dan gedepe pasti nyesel pemirsa Yaudah itu aja kali ini ya Ya mungkin sekian dari kita berdua mohon maaf Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Dan yang pasti Share sebanyak-banyak video kita Agar yang sedang mencari mobil bekas berkualitas hanya ada di King Gallery Like, comment, dan subscribe Youtube channel kita di King Gallery Channel Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you